Harga diri, saya sih, apapun yang terjadi, Bangus Betawi atau Bangus Kudutai 80-an, wajib dipimpin oleh Putra Asli Betawi. Yang saya hormati, saya tidak mau cerama karena waktu sudah sudah. Saya tadi begitu duduk sungguh di tengah, saya tidak mau. Saya ingin salim Bang Eki. Kenapa? Kembalinya anak yang hilang. Saya anggap kembalinya anak yang hilang. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bang Eki bisa bawa gerbong yang lainnya kembali. Badan Musawara Bamus Betawi atau Bamus Betawi menggelar acara halal-bihalal di Pendopo, Syirat Taman Mini, Jakarta, Sabtu 14 Mei 2022. Acara yang dikemas dengan sosialisasi pelestarian dan kerukunan kebudayaan Betawi, dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat Betawi dan organisasi lainnya. Di antaranya M. Rifti atau yang biasa di Sapa Eki Pitung sebagai Wakil Ketua Umum Bamus Betawi, Ketua Majelis Adat Bamus Betawi 1982, Retian Purnalwarwan Edi Marjuki Nalapraya, Profesor Daulami Firdaus, anggota DPD DKI Jakarta, Kiai Lutfi Hakim, MA, Sekretaris Majelis Adat Betawi, sekaligus Ketua Umum Ormas FBR, Kiai Haji Danail Al-Had, Sekjen Ormas FBR, Beki Mardani, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi, dan hadir pula Ibu Haja Ida Wana Suprida SH sebagai Majelis Adat, dan juga Guru Besar Syekh Ahmad Jailani LC, Kiai Haji Munahar Mukhtar, Ketua MUI DKI Jakarta, Haji Oding, Selatu Ketua Umum Bamus Betawi, menginginkan Bamus Betawi kembali guyuk dan nantinya harus dipimpin oleh orang Betawi asli. dan akan selalu berkarya untuk anak cucu kita kelak nanti. Hadirin sekalian, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum Bamus Betawi 1982 yang akan disampaikan oleh abang kita, Abang Haji Zaynuddin Imha, Faliatafaddal Mashmura, Allahu Asali'ala Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrabbilalamin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrabbilalamin, Sayyidina Muhammadin wabarakatuh, Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrabbilalamin, yang kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan, Ketua Maghriz Adat Betawi, Bang Haji Edy Marjuki Narapra, Kemudian juga anggota Maghriz Adat yang lain yang harinya hadirnya, bisa lihat di depan Sekretaris Maghriz Adat, sekaligus Ketua Umum MBR, Kayi Haji Lutfi Hakim hadir di sini. Kemudian juga ada Maghriz Adat Tugang, sekaligus Ketua MUI DKI Jakarta, Al-Mukharom K.H.Munahar Muhtar, takdir, kemudian ada juga Maghriz Adat kita hadir di tengah-tengah kita, Ibu Hajjah Idawarasupi Dasarjana Hukum hadir. Ada lagi yang lain? Guru Besar kita, Al-Mukharom Seh Ahmad Jelani R.C. Nah, tadi datang di depannya. Suruh tangan. Kita hadir juga di tengah-tengah kita, dan kita harapkan menjadi fasilitator untuk mempersatukan seluruh ruang besar kaum petani. Al-Mukharom Profesor Dr. Haji Dailani Pirnawis. Selamat tinggal di depannya. Allah-Allah Tugang. Di tengah-tengah kita, salah satu ketua umum lembaga yang kita bangkakan. Haji Beki Mardani, ketua umum lembaga Jelani Bawang. Haji Duga, ini segini saya harus disebut ini. Sekarang ini seketua umum Porkabi yang saya kira sah. Mohamad Isan, Satin Hukum. Saya juga punya rasa malu. Kemudian, anggota DPRD kita, saya juga wakil utuh umum Porkabi, Bang Yusuf S. Iko. Silahkan beri. Kemudian, ketua-ketua DPD Banus Betawi, hari-hari beberapa orang ini. Jakarta Parang, Sekretaris Jakarta Parang, Mbak Abdullah. Kemudian, Kera Pusat, hadir. Tiba Timur itu, Batam hadir, Bang Haji Santoso, hadir. Saya beri. Kemudian, ketua Banus Betawi, Jakarta Selatan, Bang Haji Ubaidullah Yesus. Ini mulai dari Tidak Saat, Tidak Dua, sampai Tidak Saat Ubaidullah Yesus. Tidak Saat Ubaidullah Yesus. Yang terakhir, itu terakhir. Kemudian, satu hal yang membanggakan hari ini, dalam hal-hal kita, makanya saya sengaja pedek peci yang agak-agak merah. kehadiran saudara kita, dan saya sudah ngobrol juga panjang lebar, bahwa tekad mempersatuan itu menjadi penting. Sekarang-sekir, Bang Eki Pidung. Ampok-Empok yang lain, yang hari ini hadir, ada Ampok Dia, waktu itu umum, ada juga tadi, Bang Yan Abidin, hadir, para ketua-ketua organisasi kemasrakatan Betawi, yang hari ini hadir, Mpok-Empok sekalian, hadir dan hadirat sekalian, yang saya meliakan. Hari ini, saya bersyukur, di tengah-tengah situasi, yang masih belum, kondusif gitu, Bang Eki Pidung. Bang Eki Pidung Betawi, 1982 memang, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. apapun, program-program kegiatan kita, selalu, kita lakukan, secara gotok, royong, dan suadaya. Termasuk, kegiatan halal-halal hari ini. Jadi, apapun, boleh berhenti di Jakarta. Siapapun, kegiatan apapun, boleh, dan kaum Betawi Jakarta, harus tetap hidup, dan muncul keperlukaan. Kenapa, karena sudah waktunya, kaum Betawi di Jakarta ini, menunjukkan, keberadaannya, di tengah-tengah, hidup, dan kehidupan, masyarakat, Jakarta, dan juga, masyarakat Indonesia. Menelaah, mengkaji, mendalami, dengan sungguh-sungguh, bahwa, sebentar lagi, Jakarta, tidak lagi, silakan. Di depan, di depan. Nah, oleh karena itu, bagus Betawi sana, dan bagus suku Betawi kita, ikut berkumpul, demi sebuah, tanggung jawab besar, bagaimana, menjadikan Jakarta, ketika tidak lagi, sebagai bukota, khususnya, sangat, sangat, mengedepankan, kepentingan, kepentingan, kaum Betawi di depan. Banyak hal-hal, yang kita bahas, di dalamnya, mulai dari, sistem pemerintahan, pembagian, keuangan, daerah, sampai kepada, bagaimana, majlis adat ini, menyatu, sebagai, satu-kesatuan, pemerintahan, di Jakarta ini. Dan, banyak lagi, hal-hal, yang memang, kita bahas, di dalamnya. Kalau di Aceh, atau di, provinsi-provinsi, provinsi lain itu, pemerintahan, daerah itu, hanya dua, gubernur, dan DPRD. Di Aceh itu, pemerintahan daerah, terdiri dari tiga, gubernur, DPRD, dan, majlis, wali, Nanggru, dan DPRD. Tiga, satu-kesatuan, yang tidak bisa, dipisahkan. Apapun, masalah-masalah, yang berkembang di Aceh, apapun, masalah-masalah, yang, akan dilakukan, melalui, berbagai, kebijakan-kebijakan, di, tolin, daerah, di Aceh, majlis, wali, Nanggru, tidak, bisa, di, tinggal. Demikian juga, di Papua, tiga lagi, Gubernur, DPRD, dan Majlis Rakyat Papua. Trisula, satu-kesatuan, dalam sistem pemerintahan. Nah, bagaimana di Jakarta? Kita akan perjuangkan dengan keras, dan dalam pertemuan-pertemuan tersebut, juga telah dituangkan sebuah konsepsi ini, bahwa Jakarta juga, akan kita coba, sistem pemerintahannya, Trisula. Pemerintah Papua. Pemerintah Papua. jadi komisaris utama, Pemerintah Papua. Pasar Jaya masih bisa. Jadi, kita akan menciptakan itu. Tapi, ini ke tim, dalam rangka, merancang formulasi, rancangan undang-undang itu. Gubernur juga, telah diberikan waktu, 51 hari berkaitu. Demikian juga, tim presiden, dan tim DPR RI. kita, masyarakat, masyarakat, kita tahu ketahui, waktunya sekarang, kita hantarkan konsepsi kita, kita perjuangkan, kita dorong, kalau bisa, kita beristihar, dengan keras, agar sistem pemerintahan, Trisula, di Jepang, kita bisa berhasil dengan baik. Nah, kalau ada sistem ini, enak. Siapa yang menjadi wali kota, harus, juga berhubung, sama ketua majis adat. Tari, sekarang, sektanya orang Betawi, tapi lari-larian. Cenderung, agak jauh. Kedepang, adik-kata Betawi, akan kita perjuangan, menjadi sekda, menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur, kita harus yakini, beliau, komitmen, buat membangun, masyarakat Betawi. Gak ada lagi, cerita, tapi yang lain-lain. Dan lain sebagian, kaum Betawi, harus sepakat, mendukung, dalam konten itu. Demikian juga yang lainnya. Jadi, Abang Po, serta saudara-saudara sekalian, itulah tugas, dari kaum Betawi, menjelang, dinyatakan, sebagai bukan lagi, ibu kota. Yang memang, masih dalam konteks, kita kaji, belum sejarahnya, dan lain sebagainya. Malah, saya baru menemukan, itu satu buku, itu. Cuman karena, karena judulnya, kepanjangan, oh iya, HP juga, tinggal lagi, ada just judulnya. Bagaimana, kemudian, galuh, dengan, tarumah negara ini, bersepangkat, untuk, untuk dipecah, dipecah dua, ya, kerajaan galuh, dan kerajaan, tarumah negara, di belah dua. Kenapa? Karena tarumah negara, memang, di Betawi, gitu. malah pendirinya, orang bekasnya, dekat-dekat cakung, gitu. Kemudian, salah satu, dari, putra galuh ini, yang juga, Prabu Siliwangi itu, menikah, dengan Ratu Kiranawati, di Tanjung Barat. Jadi, banyak, toko-toko, orang-orang Betawi, berasal dari Tanjung Barat, yang kemudian, memerintah, menjadi, Raja Pajajaran, dan Raja Galuh. Jadi, kita harus korekti. malah beberapa, beberapa waktu ini, setelah ditetapkan, pada tanggal, 11 November itu, hari Ciriwung. Kita juga, jangan pandang remeh, soal Ciriwung. Ciriwung ini juga, salah satu, ikon, yang dipunyai, oleh kaum Betawi. Tanggal, 11 November, 2011, ada sebagian, masyarakat, pencinta Ciriwung, menemukan, dua, ini, dua kura-kura raksasa, panjangnya, hampir 2 meter, ya, lebarnya itu, hampir 1 meter, bang. Jadi, 2 dan 1 meter, itu, kura-kura raksasa, dan, dan, beberapa tim, nah, arkeolog, dan lain sebagainya, mengkaji, dalam konteks internasional. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, abang pok, ya, insyaallah, barangkali nanti, kaum Betawi, bangus, bisa menyelenggarakan seminar, tentang Ciriwung, Alhamdulillah, kita sampaikan kepada, Presiden, dan nanti, Presiden si, G20, akan menyampaikan itu, di dalam pertemuan, bulan Desember, yang akan datang. pendek kata, hadirinahir sekalian, masih banyak hal-hal, yang kita ingin kaji. Yang terakhir, tugas kita sekarang, bagaimana, kaum Betawi ini bersatu. Bagaimana kita menjaga, maruah, orang Betawi. Harga diri. Saya sih, apapun yang terjadi, bangus Betawi, atau bangus Kuputai 80-an, wajib, dipimpin, oleh, Putra Asli Betawi. Gak bisa, kita bermain-main, soal ini gak bisa. Gak bisa lagi, kita main-mainin ini, gak bisa. Bukan kita tidak menghargai, orang di luar Betawi. Orang di luar Betawi, menjadi wakil ketua umum, boleh menjadi ketua, boleh menjadi lain-lain. Tetapi, ketua umum, sejen, dan menara umum, wajib, Putra Asli Betawi. Ini, ini maruah namanya. Kalau kita, bukan dipimpin oleh, Putra Asli Betawi, maruah kaum Betawi, akan kehilangan, negatifasi. Dan sekarang, sudah kelihatan, maruah kita, telah dilecehkan, dan kita, kita harus bangkit, untuk kembali, menjauhkan itu. Gak bisa, saudara-saudara sekalian, kita harus, keras soal ini. Gak boleh, main-main, soal ini. Karena ini, mengakut harga diri kita, sebagai kaum-tau. Saya, saya juga, minta disini, yes, disana juga, yes juga. Dan, salah satu, ingin menegakkan, maruah ini, saya sudah, bicara panjang lebar, dengan, Bang Eki Pitung. Sejala, sejala. Terima kasih, dan, dan sekarang, sudah ditandatangani, Pak Edi, Nala Praya, sudah neken, Haji Nuri, sudah neken, saya, sudah neken, yang belum neken, itu, Ketua Umusono. Para mana, belum mau neken. Pak Gubernur, nanti akan menjadi saksi. Pak Haji, Pak Profesor Danus, sudah neken. Pak Kaji Haji, Murnal Mutar, sudah sering dikontak, langsung, oleh Gubernur. Soal ini. Kapan, kapan, dan Pak Gubernur, itu nunggu banget, soal ini. Barangkali, setelah halal-halal ini, kita akan matangkan, konsep ini. Kalau perlu, kita akan lakukan, musawarah kembali, dan kita bentuk, sebuah bangus betawi, yang utuh, dan kembali, kembali ke teman-teman. Sudah waktunya, tidak regenerasi, Haji Odi Murnal Tua, doa kembali regenerasi pimpinan, kita akan serahkan kepada kaum, generasi baru betawi, untuk mengadakan harwa kaum betawi. ada bang Eka Isad, ada bang Eki, ada bang Beki, ada bang Yusuf, banyak. Ya, ada bang Fiai, Haji Rupi Hakim, bayangin ini. Karena itu, saudara-saudara sekalian, bang Fok, terutama Pak Eki, ala pelayas, berdua, maizadat, mari kita berdoa, kita, bismillah, halal-biala ini, kita akan berembuk kembali, dan bagaimana, kita akan atur, sehingga, maruah ini, terjaga kembali, persatuan, dan penyatuan, bangus betawi, bisa terhujud, alamaknya. Saya kira itu, yang bisa saya sampaikan, pada kesempatan ini, mudah-mudahan, ada manfaatnya, dan karena masih, bulan sawal, saya mengucapkan, minal a'idin wal fa'idzin, kulu'amu'antum bihayin, mohon maaf, baik-baikin, sama keluarga, kalau adik salah-salah, kami selama ini, Insya Allah, ke depan, kita akan lebih kompak, lebih menyatu, lebih harmonis, karena tanggung jawab, kepertahuan ini, masih cukup, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya berhormati, Pertama Dari anggota DPRD DKI Yang sudah Dua Ini tanggung istimewa kita Anggota NPD Profesor Nelami Dua ada tukar susu Dari kubinur Untuk menyatukan kaum getawi Kemudian ada tamu lagi istimewa Siapa ya? Pak Gyaik Pak Gyaik Munahar Mukhtar Ada yang bilang Munahar Terus gue ingetin Bukan Munahar Mulahan Pak Gyaik Terima kasih Sekarang lagi Semua aja Jaman Semua-semua Jaman AB Semuanya deh Semuanya deh Abang-abang Jantik Semuanya deh Terima kasih Anda disebut Terpua Majelis Adat Mau denger ceritanya enggak? Ayo Kalau mengalahkan organisasi Bang Oding udah pol Jadi gini Pangkat saya tahun 82 itu Udah mayor jenderal Saya pendiri Bang Ustutawi Masih ada Kumpul Organisasi Termasuk Arisan-arisan Kalau saya mau jadi ketua Bisa enggak? Bisa Tapi saya enggak Saya suruh Bang Ependi Yusuf Yang jadi ketua Ketua pertama Bek Ada maksud kan Supaya apa? Pendi itu Anggota Golkar kan Golkar di DKI Sejak 71 itu Hanya 35% Yang 50% itu P3 Kalau orang Betawi Agamis Ingat Ciri orang Betawi Agamis Saat itu Hanya partai Islam Hanya satu P3 Jadi 71 itu P3 50% Golkar 35% Yang berkuasa 30% Mau enggak? BDI berapa 15% Alhamdulillah Makanya saya jadi Wakil Gubernur Itu dikujung Saya jadi Wakil Gubernur Rugi itu Karena pangkat saya Udah bintang 2 Jadi pendisiun berhenti Kalau enggak jadi Wakil Gubernur Bintangannya 3 ini Tapi alhamdulillah Kita jadi Wakil Gubernur DKI Nah disitu Saya serangkan Perpedi Yusuf Sebagai ketua Kalau enggak salah Dua periode dia ya Kemudian diganti Atau siapa coba Mas Sanip Babi Sanip Babi Sanip Babi Sanip Nah Lentang General Sanip Jadi Ketua Bangus Beliau pengen Menjadi Gubernur Pak Harto enggak setuju Karena dia Jago tempur Yang nanggap Sustantus Gubernur Itu dia Jadi enggak diterima Kemudian Tiba-tiba Saya didatangi Keci Payung Suruh jadi Ketua Bangus Ini darurat Karena darurat Saya terima Hanya dua tahun Saya benahin lagi Saya serangkan Sama Abdul Syukur Abdul Syukur Hanya ditujuk oleh saya Dan berikutnya Nah itulah Akhirnya Bangus berjalan Waktu itu Muncullah Yang namanya Yan Farid Seorang menteri Mau jadi Ketua Bangus Organisasi Bangus Sudah membelonjar Dan Gubernur Menjadi seratus Itu pun sebagian Ada yang anonim Hanya bawa proposal Jadi kanan Jadi berhasil Berhasil lah Yan Farid Jadi ketua umum Karena dilukung oleh Seratus Ormas Belum dua tahun Berkuasa Dengan 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 Haji Lulung Tiba-tiba Tiba-tiba Ormas Yang mengangkat dia Protes ke saya Supaya saya Memencet dia Ketua hari Kurang Menteri Disuruh Mencet Alhamdulillah Saya mencet Ketua hari Kemudian Beliau datang Kejepayu Ketua rumah saya Pakai kontrol polisi Supaya Minta itu Dicabut Saya bilang Ini permintaan Ormas Yang menunggu anda dulu Supaya saya Mencet Mau dihabis Gak bisa Baik Saya beri waktu 6 bulan Supaya Memperesi Masalah Sekitar Ketelahan Mekulan Bukan dia Selesai kerjaan Malah dia Menyerangkan Kepada Haji Lulung Udah Bismillah Dipecat Tidak dihormat Tapi dia Soal Satria Waktu kita Melantik Bamus 82 ini Dibayangkan Dia kirim kembang Nah itulah Kesatrianan Jadi Walhasil Kemudian Karena mau Melantik yang Farid Siapa orang yang Harus Melantik yang Farid Saya Dilatangi Tamu-tamu Termasuk Bang Insan Saya Mau diangkat Jadi Majelis tinggi Waktu itu Bukan Majelis tinggi Saya Dilantik Dengan tugas Melantik Yang Farid Itu Jadi Majelis adat itu Melantik Yang Farid Sejak Kasus itu Makanya Orpas Tidak Boleh lagi Mengangkat Ketua Umum Yang Mengangkat Ketua Umum Itu Harus Madis Adat Waktu itu Madis Adat Sebilan Orang Saya Tutup Jadi Siapa Sebetulnya Yang Sejarah Bersejarah Ini Mulai timbul Sekarang Mbak Mengaku Jadi Itu Jadi Ini Sebetulnya Kita Harus Teritik Dari Dasar Dasarnya Dari Awal Kita Tidak Setuju Makanya Kita Mundur Kita Keluar Walaupun Kita Munas Di Hotel Klin Karena Disitu Sudah Tidak Sehat Lagi Terpilihnya Disitu Haji Mulai Sebagai Majelis Adat Saya Pribadi Saya Ikhlas Saya Betua Silahkan Tapi Tidak Boleh Mengangkat Ketua Umum Harus Majelis Adat Bukan Keputusan Munas Apalagi Munas Yang Tidak 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 Legitimit Jadi Sekarang Apapun Kalau Mau Dikanyikan Kembali Silahkan Bang 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 Lelami Kupas Lagi Itu Jadi Berarti Yang Sah Ini Menurut 82 Tapi Kita Yang Dianjurkan Untuk Saya Ikhlas Saya Tanggal 6 Juni Berapa Hari Lagi Udah Kurus 91 Tahun Saya Menurut Alhamdulillah Sudah Tidak Kuat Pendiri Susah Apalagi Lagi Jadi Pemimpin Selesai Ulur Ikhlas Asal Kalian Tentukan Siapa Yang Wajib Menjadi Ketua Anda Ketua Yang Bicarakan Sermai Itu Jadi Kesemuan Hari ini Halal Bihalal Mohon Mahal Bihal Matin Tapi Apa Yang Digarikan Oleh Bang Sekarang Mau Berundi Karena Gubernur Itu Sebelum Digalkan Pugasin Jakarta Pengen Kita Akur Dulu Kita Siap Akur Tapi Kembali Lagi Sekarang Kalau Dia Kesana Tetua Umum Bang Musil Tidak Menurut Haji Muri Menurut Siapa Cukup Dari Saya Saya Dari Awal Saya Ikhlas Untuk Kalau Haji Menurut Jadi Ketua Wajib Anda Dan Anda Setuju Silahkan Saya Jangan Mereka Bila 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 Itu Saja Saya Jangan Dipikir Yang Berat Berat Yang Bila 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 lancarnya dua itu aja cukup terima kasih terima kasih segeda kehadirannya dan insya Allah kita ini gotok royong ya Pak ya gotok royong dari anak apa ya oke terima kasih bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah miftahibah birahmatillahu ala alihi wassalamualaikum warahmatullahi bapak dokter kita beri aplaus yang ketua yang saya cintai banggakan bang haji odin benar-benar tambah sehat terus bang odin semangat terus bapak kaya haji menahar mentar sebagai ketua MUI DKI bang bang luar biasa di bajunya batik batik itu apa karena Jakarta kita siap atau enggak siap mau atau enggak mau undang-undang nomor tiga ini sudah diketol walaupun kita masih yuk diserti view tapi kita harus siap apakah Jakarta ke depannya tidak lagi menjadi buku kota kita sebagai masyarakat inti Jakarta kaum ketahui harus bisa mengamukkan sering-sering berkomunikasi dengan berbagai pihak terutama dengan sahabat saya bang haji yuzaim din bang odin dan juga pak soni sumasono juga dengan bang beki ini kita ini gimana nih ke depannya sebagai masyarakat inti Jakarta ini harus bisa kita punya ada contoh seperti di Aceh dimana di Aceh itu ada gubernur ada DPRD dan ada menjadi krisula jadi apa yang disampaikan tadi oleh bang odin itu yang target kita sebenarnya harusnya seperti tetapi dalam hal ini saya telah berusaha semaksimal mungkin tidak ada kata lelah buat saya kalau untuk memperjuangkan naruhah ketahui harus kita bersama-sama berpengar dan apa yang saya laksanakan itu juga sudah mendapatkan restu dari pak gudung saya saya mengundang kawan-kawan di kampus selanjutnya saya mengundang di Al Jazeera dimana Alhamdulillah Mbak B. Edy Mbak B. Muri beserta seluruh bapak-bapak pokok-pokok hadir termasuk waktu itu Bang Odin juga datang dan pertemuan juga di rumah gubernur bapak dinas itu memang arahan dari pak gudung kepada saya untuk mengumpulkan kawan-kawan di rumah dinas kita kumpul semua disitu juga ada Pak Rian dan Pak B. Haji Nuri juga sudah menyampaikan beberapa hal-hal semua kita sudah dewasa dan paham apa yang menjadi niat dari para antua kita cuma kadang-kadang kita mempunyai ego sendiri yang memang ada tujuan-tujuan yang memang menjadikan itu terhambat jadi abang-abang pokok sekalian saya perlu menyampaikan perkembangan terakhir memang Alhamdulillah wasyukurullah kita telah menyusun draft untuk penyatuan Betawi ini bersama-sama kita bersinergi bersama-sama orang tua kita Pak B. Haji Edi Nara Playa beriak dengan ikhlas dengan kulus mau tangan-tangan selanjutnya Mbak B. Haji Nuri dengan ikhlas dengan kulus mau tangan-tangan Bang Oding sudah terhadap gak pakai lihat lagi langsung terhadap Bang Oding perintah dari ketua apa dari Mbak B. Haji Edi lihat terhadap langsung terhadap berarti Bang Oding hormat dan patuh terhadap majis adat itu yang penting jadi Pak Gubernur memang munggu saya udah terhadap tangan jadi ada format Mbak B. Haji Nuri Mbak B. Haji Nuri Mbak B. Haji Nuri sebagai ketua Majis Adat Bagus Betawi sudah terhadap Mbak B. Haji Edi sebagai ketua Majis Adat Suku Betawi sudah terhadap di atas Menterai di atas Menterai dan Bang Oding sudah terhadap saya sudah terhadap dan saya sudah dua kali berkomunikasi dengan Pak Kriyano saya sudah dua kali pertama ketika masih JOPLT Bang ini sudah terhadap Pak Gubernur nunggu ini abang bisa gak terhadap saya utus orang saya karena saya juga banyak kesibukan lain saya utus sekitaris pribadi saya Mbak Efran setelah saya komunikasi dengan dia belum bilang saya kan si PLT saya belum bisa berani terkangan ini harusnya yang sudah definitif setelah acara usawarah besar Mubesmuk saya ingatin lagi saya WA lagi ada tangan-tang HAWA saya disini dan saya minta Irvan datang ketemu dengan beliau tapi beliau bilang saya harus bicara lagi dan lain-lain artinya dia belum mau berkelan tangan saya ingin tahu kenapa demikian seharusnya kalau kita punya niatan untuk Betawi kuat ke depannya baru sini dia harus terkangkan harus menghormati Haji Nuri sebagai orang tua saya harapkan saya harapkan ya mungkin karena kemarin disembuhkan setelah ini nanti setelah lebaran ini saya sekali lagi akan minta untuk beliau terletangkan karena kita sudah semua terletangkan dari Mbak B.H. Haji Nuri sudah terletangkan sebagai ketua Majis Adat Banu Sudutawi sudah terletangkan seharusnya ketua Mbak B.H. juga terletangkan baru kita nanti bisa bersama-sama kalau tidak ya kita coba ambil langkah saya terselahkan melapor kepada Pak Budungur Pak Anies kondisinya begini ada yang bilang sudah Bang Daingan sudah capek enggak saya tidak capek saya kesehatan Bang B.H. Haji Nuri kalau saya paksakan beliau juga terletangkan beliau sebagai ketua Manisa Adat masa ketua Pak Mus tidak mau terletangkan kecuali Bang B.H. Haji Nuri tidak mau terletangkan dan ini file-nya masih ada dan ini akan menjadi sejarah siapa yang berjuang untuk ketawi kita tahu saya setuju apa yang disampaikan Pak Kening yang jadi ketua umum itu harus asli pake shot asli orang Betawi yang orang lain masalah keinti Jakarta mas orang lain pimpin kita orang pintu-pintu Betawi banyak ya ini ada orang mudah-mudahan hebat-hebat ya luar biasa ini orang dari Jawa ini mas orang lain kita mali di rumah lain jatuh karena itu uman IKN ini pindah kita harus bersatu udah dicontoh diajar risulah itu luar biasa kalau yang tadi sampaikan Bang Oding itu harusnya didengar maka izin Bang Oding nanti saya tidak adakan saya fotom saya akan utuh akan saya masukkan di Bang Dai Channel biar nanti Pak Gubernur dan lain-lain semua orang pada dengar karena kita dikatakan dari sini dari hati gak ada tujuan untuk macam-macam saya gak ada tujuan untuk kita berisla ini pengen-pengen jadi ini jadi itu enggak menurut saya ini adalah satu hal kita berjuang sebagai masyarakat kalau bukan kita siapa lagi pasal kita kasih orang lain orang senda orang jauh orang jauh orang jauh orang jauh orang petawi harus bikin orang-orang petawi orang-orang petawi demikian oleh karena itu tentunya ini yang harus kita jalankan secara bersama-sama menurutkan Allah berikan kita kembali kita doakan para orang tua kita wabdi khusus Bapak E Haji Ibn Alapaya dan para sebuah sesepuh kita Bang Rusdi Saleh Bang Efebi Yusuf yang kurang sehat Allah berikan banyak umur diberikan kesehatan semua para penjuan-penjuan petawi para ulama para kiai semua kita doakan Allah berikan yang terbaik buat mereka semua diberikan kemerkahan di dunia dan di akhirat Al-Fatiha Al-Fatiha Allah berikan kembali Al-Fatiha 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 Bang Oding kalau tadi usulan Bang Oding kita ketemu setelah ini mungkin nanti kita perlu dan saya selalu beripot kepada Pak Nur ya karena ini juga saya hadir disini juga saya akan sampaikan dan insyaallah kedepannya dengan niat baik Allah berikan kembali Al-Fatiha dan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya udah lupa saya mohon maaf selamat hari lain Al-Fatiha mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata ya jadi mudah-mudahan Allah selalu berikan usaha kata maaf bisa mendampingi kita semua Amin Bang Oding saya hormati Pak Nabi anak-anak BG Pak Budi Pak Lutfi Pak Ngansan Bang Tiki jadi semuanya yang saya hormati saya tidak mau cerah karena waktu sudah sudah saya saya tadi begitu duduk sembunyi tengah saya tidak mau saya ingin saling Bang Iki kenapa kembalinya anak yang hilang saya ingat kembalinya anak yang hilang Alhamdulillah mudah-mudahan Bang Iki bisa bawa gerbong yang lainnya kembali jadi biar supaya organisasi organisasi Betawi yang lainnya rujuk ilal hak kembali kepada jalan yang benar bahwa Bangus Betawi yang asli adalah 1984 1982 jadi itu tentu harapan saya karena bagaimanapun saya merasakan bagaimana tidak enaknya kalau Bangus ini terbagi walaupun saya sebagai ketua Maji Sulama tapi tokoh-tokoh Betawi banyak yang lapor kepada saya kenapa kenapa ini babus seperti ini saya bilang orang Betawi memang adatnya kayak begini saya juga saya juga sempat beberapa waktunya yang lalu ditanya sama Pak Bang Elami ini kapan mau dirapikin kita udah nunggu beliau itu nunggu kapan kita ini nyatu makanya saya punya prinsip kalau 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 Jawa dia kamu ngerti begitu saja sudah lah kita bikin mabus mabus mubus asli dan kumpulkan semua ormas-ormas mendukung Bangus Betawi biarin aja kita tinggal kita tinggal kenapa untuk menjaga Marwah Betawi jadi bagaimanapun sekali lagi Pak berharap tadi Bang Belami sudah bilang berharap sebelum beliau meninggalkan Jakarta dari jabatannya Betawi ini pengen bahkan beliau pengen kan sebelum puasa kemarin sebelum puasa kemarin setelah itu saya ketemu lagi ditanya kapan kira-kira kalau belum ketemu Bang Aja Oding seneng kemarin sempat kita ketemu Bang Aja Oding ketemu lagi ngobrol lagi saya bilang tunggulah sebentar saya sampai kan Bang Isan kan beliau itu nunggu kita jadi kita kasih timing waktu aja ya Bang Delami mereka kalau dia sudah tidak mau tanda tangan berhasil sudah tidak menghargai lagi kaum Betawi tinggal kita tarik pengaji nuri kita bikin acara sudah selesai kalau kita nunggu-nunggu nggak akan selesai sampai kapan jadi sekali-kali ya adat Betawi keluar juga boleh sekali-kali adat Betawi keluar sekali-kali kalau bahasa keingung lu jual gue burung sekali ini yang lombang bukan ketua anak Betawi alhamdulillah hari ini kita kumpul para tokoh kumpul semua mudah-mudahan ada solusi terbaik buat kita semua kita berharap Betawi akan nyatu kembali 2024 anak Betawi harus berikan Betawi Assalamualaikum warahmatullahi baratuh dan acara ini bawa keberkahan yang Allah berkai kita semua astagfirullah laji astagfirullah al-adzim alhamdulillah rabbil al-alamin Allahumma jemak baynana bilhaq Allahumma jemak baynana bilhaq Allahumma jemak baynana bilhaq rabbana atina fid dunya asana fil akhirat yasana tawakina azabal nar subhanallah rabbika rabbil izzati amai sibun salam alhamdulillah wa'alaq wa'alaq